Pada beberapa hari setelah Isoroku Yamamoto meninggal dunia, awak kapal perang Musashi menemukan sepucuk surat di dalam ruangan kantor Yamamoto. Begini buni wasiat Yamamoto. Sejak perang meletus, puluhan ribu tentara yang setia dan tak tertandingi telah berjuang dengan hidup mereka, menjadi dewa pelindung negara. Bagaimana cara saya menghadapi kaisar, beserta orang tua para rekan seperjuangan yang telah gugur. Meskipun bukan bertubuh baja, saya bertekad untuk berperang di front terdepan, demi menunjukkan keberanian pria Jepang. Tunggu saja, para pemuda, kalian gugur dengan nama yang harum dalam peperangan yang dahsyat. Tidak lama kemudian, saya akan menyusul kalian. September tahun 1942, Isoroku Yamamoto. Pada saat sebelum Jepang menyerang Pearl Harbor, Yamamoto adalah salah satu perwira yang menentang untuk berperang dengan Amerika Serikat. Sebab, Yamamoto pernah belajar di Universitas Harvard Amerika pada tahun 1919 hingga 1921. Dia sangat jelas bahwa Jepang tidak mampu menyaingi Amerika, baik dalam militer maupun ekonomi. Perdana Menteri Jepang, Konoifumimaro pernah menanyakan keyakinannya dalam berperang dengan Amerika di Asia Pasifik. Yamamoto berkata, Jika saya diperintahkan untuk berperang, saya akan merajalela selama enam bulan pertama, tetapi saya tidak mempunyai keyakinan untuk tahun kedua dan ketiga. Kata-kata Yamamoto sudah terbukti dalam peperangan di Midway. Namun, Jepang tetap nekat menyerang Pearl Harbor, karena tujuan utama Jepang adalah melumpuhkan pasukan Angkatan Laut Amerika untuk sementara waktu, guna merebut negara-negara Asia Tenggara sebelum Amerika bangkit kembali. Isoroku Yamamoto terlahir di Nagaoka, Nigata pada tanggal 4 April 1884. Mungkin bagi kebanyakan orang sudah pernah mendengar nama unik dari Isoroku yang berarti 56, karena dia lahir pada saat ayahnya berusia 56 tahun. Namun, Yamamoto memiliki sebuah nama panggilan lain yang disebut 80 Sen. Sebenarnya nama ini dipanggil oleh para geisha yang melakukan jasa pemotongan kuku. Pada saat itu, biaya untuk memotong satu kuku jari adalah 10 Sen, sedangkan Yamamoto telah kehilangan dua jari pada tangan kirinya dalam perang Rusia-Jepang pada tahun 1905, sehingga Yamamoto sering dipanggil 80 Sen. Yamamoto dilahirkan dengan nama Isoroku Takano, tapi karena dia diadopsi oleh sebuah keluarga Yamamoto, dengan kata lain dia menjadi anak angkat orang, sehingga nama belakangnya berubah menjadi Yamamoto. Yamamoto tamat dari Akademi Angkatan Laut di Etajima, Hiroshima pada 1904. Berdasarkan hasil wawancara, gurunya berkata, Yamamoto adalah seorang anak yang pintar, sifatnya yang pendiam, sekaligus pintar. Pada tahun 1913, dia menyertai Universitas Staff Angkatan Laut di Tsukiji, dilatih untuk pucuk pimpinan. Pada tahun 1919 hingga 1921, Yamamoto belajar di Universitas Harvard. Setelah kembali ke Jepang, dia diangkat menjadi komandan dan mengajar di Universitas Staff, kemudian belajar penerbangan di pusat latihan udara baru di Kasumigaura pada tahun 1924. Yamamoto terkenal sebagai penjudi yang rajin. Setiap ada waktu ruang, dia akan pergi berjudi di Kasino Maroko. Dia pernah berkata, Satu-satunya taruhan terbesar Yamamoto adalah mempertaruhkan Jepang dalam pertempuran Pearl Harbor. Yamamoto yang terlahir dalam keluarga samurai, sejak kecil mendapat ajaran cinta tanah air dan patriotisme yang berlebihan. Namun, hal tersebut tidak memengaruhi Yamamoto dalam mencintai keluarga dan istrinya. Suatu hari, Yamamoto memesan seekor ikan kakap yang merupakan makanan favoritnya untuk dimasak oleh istrinya yang bernama Reiko Mihashi. Setelah pulang kerja, Yamamoto mengajak istri dan keempat anaknya untuk makan bersama. Setelah mengetahui bahwa istrinya sedang sakit, Yamamoto pun ingin memberikan hidangan ikan kakap yang kaya protein kepada istrinya yang sedang sakit. Sebagai seorang laksamana, juga kepala keluarga, istri dan anak-anaknya tidak berani menyentuh hidangan tersebut, apabila Yamamoto tidak menyantap ikan kakap tersebut duluan. Alhasil ikan kakap tersebut pun tertinggal di meja makan. Pada tanggal 30 Agustus 1939, Yamamoto sudah dilantik menjadi Admiral atau Laksamana dan menjabat sebagai Panglima Tertinggi Seluruh Armada. Selain menentang untuk berperang dengan Amerika, Yamamoto juga tidak setuju dengan invasi Jepang di Manchuria dan menandatangani fakta tripartit dengan Jerman dan Italia pada tahun 1940. Hal tersebut membuat Yamamoto mendapat surat ancaman nyawa dari kaum nasionalis Jepang. Dalam penyerangan Pearl Harbor, Jepang meluncurkan 6 kapal induk dan 350 pesawat terbang Zero. Ini adalah taruhan terbesar Yamamoto. Meskipun serangan tersebut menyebabkan 18 kapal perang Amerika ditenggelamkan dan dianggap berhasil secara taktis, tapi ada petinggi militer yang berkomentar bahwa Yamamoto terlalu takut, karena tidak melumpuhkan fasilitas simpanan minyak pangkalan Amerika dan kapal induk secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan Amerika dapat membangun kembali pasukan armada dalam waktu singkat. Jika pertempuran Stalingrad adalah titik balik dalam peperangan di Eropa, maka peperangan Midway adalah titik balik dalam pertempuran Asia Pasifik. Pada tanggal 29 Januari 1943, sebuah kapal penyapuran Jauh New Zealand pernah menenggelamkan sebuah kapal selam Jepang di lepas pantai Guadalcanal. Hal tersebut pun menyebabkan buku sandi yang digunakan oleh Angkatan Laut Jepang jatuh ke tangan sekutu. Dalam peperangan Midway lebih tepat disebut sebagai kemenangan atas intelijen, karena Amerika telah berhasil memecahkan kode Angkatan Laut Jen-25 yang merupakan sandi rahasia Angkatan Laut Jepang. Sebab itu, armada Amerika yang berada di bawah komando Laksamana Chester Way Nimitz telah membuat persiapan lebih awal. Dalam pertempuran kali itu, Jepang mengalami kekalahan besar. Empat kapal induk armada Jepang ditenggelamkan dan 248 pesawat dihancurkan. Pada tanggal 14 April 1943, Intelijen Angkatan Laut Amerika yang bernama MAGIC mendapatkan intelijen tentang rencana Yamamoto untuk melakukan inspeksi. Rute penerbangan Yamamoto mulai dari Rabaul, Papua Nugini menuju Bougainville. Nimit sangat kegirangan dengan informasi dari intelijen tersebut, karena jalur perjalanan Yamamoto berada di dalam jangkauan serangan Angkatan Udara Amerika Serikat. Yamamoto menaiki pesawat transportasi, Betty, dan diiring oleh enam pesawat pejuang Mitsubishi Zero yang bertugas melindunginya. Di sisi Amerika mengerahkan 18 pesawat tempur P-38G. Dua di antaranya terbang di ketinggian 5.500 meter sebagai pelindung. Sementara sisa 16 pesawat terbagi menjadi dua skuadron. Laksamana muda Mark A, Mitscher menetapkan empat pilot sebagai penerbangan pembunuh. Berdasarkan informasi intelijen pesawat yang ditumpangi Yamamoto akan mendarat pada pukul 9.45. Saat tiba di atas pulau Bougainvillei, Mayor John Mitchell yang memimpin 18 pesawat memeriksa arloginya sudah pukul 9.34. Saat itu mereka masih belum melihat rombongan Yamamoto. Tiba-tiba, pemimpin bagian penerbangan penutup Lieutenant Daug Canning yang memiliki mata tajam berseru. Bogeis, jam 11 malam. Mitchell pun mengirim radio kepada Thomas. Baiklah, Tom, pergi dapatkan dia. Dia adalah dagingmu. Berdasarkan salah satu pilot pesawat Zero Jepang yang selamat bernama Yanagia. Jelas bahwa kami terlambat untuk melihat Amerika. P-38 telah menjatuhkan tangki bahan bakar ekstra mereka dan sudah meluncur untuk menyerang dua pembom kami. Kami memukul mundur kelompok pertama P-38, sementara P-38 lainnya menyerang di belakang pengebom. Lieutenant Rex T, barber dari skuadron kedua mengambil kesempatan dan berhasil menembak pesawat Betty tumpangan Yamamoto. Salah satu peluru kaliber pukul 0.50 mengenai bahu Yamamoto dan satu lagi tembus dari rahan kiri ke rahan kanan. Pada keesokan harinya, tim penyelamat Jepang berhasil menemukan jasad Yamamoto yang dekat teruntuhan pesawat di hutan Buugainville. Berdasarkan saksi, saat itu Yamamoto dalam posisi terduduk tegap dengan tangan yang memegang pedang, sangatlah perkasa. Kemungkinan besar tubuhnya diatur oleh korban sekarat lainnya, dalam sebuah demonstrasi rasa hormat yang dirasakan rekan senegaranya terhadapnya. Mayat Yamamoto dikremasi Bibuin, Papua New Guinea dan abunya dikembalikan ke Tokyo di atas kapal tempur Musashi. Yamamoto diberikan pemakaman negara penuh pada tanggal 3 Juni 1943. Dia mendapat gelar Laksamana Armada Anumerta dan dianugerahi Orde Krisantemum. Abunya ditanam di pekuburan umum di Tuma, Tokyo, dan bakinya di kuburan leluhurnya di Kuil Chukoji di Kota Nagaoka. Begitulah awal dan akhir dari Laksamana Isoroku Yamamoto, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Militer Belaka, terima kasih.